Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang meminta Israel berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil yang tidak bersalah di Gaza. Dalam jumpa persisla KTT Cup 28 di Dubai, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan terlalu banyak warga Palestina yang tewas di Gaza dan ia mendesak Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi mereka. Menurut Wakil Presiden Amerika, Amerika bersikap tegas yakni hukum kemanusiaan internasional harus dihormati. Israel dan militan Hamas kembali berperang menyusul gagalnya perpanjangan gencatan senjata yang telah berlangsung selama tujuh hari. Israel menggencarkan serangan rudal ke Gaza, sementara roket-roket yang diluncurkan Hamas dicegat di Israel Tengah. Lebih dari 700 orang tewas dan ratusan lainnya cedera selama dua hari pasca gencatan senjata menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Dan sudah 15 ribu orang lebih terbunuh di Gaza sejak perang dimulai. Nasib sekitar 130 sandra di Gaza menjadi tidak jelas karena Israel telah menghentikan perundingan dengan Hamas. Sementara pihak Hamas mengatakan tidak akan ada lagi pertukaran tahanan hingga tercapainya gencatan senjata permanen. Sementara itu menelua Amerika Anthony Blinken mengatakan gencatan senjata berakhir karena Hamas mengingkari komitmennya. Saudara, ancaman disinformasi Tiongkok selama kampanye Pilpres Amerika 2024 menjadi sorotan Komite Khusus DPR Amerika mengenai kompetisi strategis Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dengar pendapat para wakil rakyat dengan para pakar ini menyoroti potensi pemanfaatan aplikasi TikTok untuk menebar berita palsu. Wakil rakyat AS mengatakan front persaingan paling penting dalam kompetisi AS dengan Tiongkok mungkin berlangsung pada telepon seluler warga Amerika. Penyebaran disinformasi di seluruh platform media sosial termasuk TikTok dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali, kata para anggota Kongres. Cara TikTok beroperasi menjadi kekhawatiran terbesar bagi para wakil rakyat dan pakar. TikTok adalah kemampuan yang lebih sofisticated, di mana memiliki kemampuan, at least in theory, untuk mikro target messages ke konstituen yang berbeda di dunia atau demografi yang berbeda. Dan itu memiliki algoritm yang tiada ada akses ke, tapi itu di Kina dan Kina Kina tidak memperoleh algoritm itu di jual. Para ahli mengatakan kepada anggota Komite DPR AS urusan kompetisi AS dengan Tiongkok bahwa TikTok semakin menjadi sumber berita utama bagi banyak orang Amerika, termasuk generasi muda. Namun, undang-undang masih bisa disahkan untuk menghentikan penyebaran disinformasi. Dari Washington DC, Valdiabara Putri dan tim VOA. Beralih ke belanja menjelang Natal dan Tahun Baru yang tetap bergairah di Amerika. Meski toko-toko tidak seramai dibanding sebelum pandemi. Trend belanja konsumen juga banyak bergeser. Di antaranya adalah penekanan pada memberikan pengalaman berkesan dan bukan hanya memberikan barang atau material, termasuk untuk hadiah yang diberikan kepada keluarga dan teman. Setelah lama terkungkung di rumah sendiri selama darurat pandemi, konsumen di Amerika Serikat kini kembali berminat menjamu teman dan keluarga di rumah mereka, menurut pantauan situs penjual kerajinan Etsy. Kita ingin menerima lebih dan lebih di rumah kita. Tapi sekarang kita berkata selamat tinggal di rumah. Kita sebenarnya melihat kekurangan di cari penjual kerajinan dan kubah penjual kerajinan. Dan lebih banyak di keinginan di barang dan semua hal yang seharusnya adalah spesial hanya untuk kesempatan spesial. Lalu melanjutkan tren-tren beberapa tahun belakangan terutama yang disukai konsumen milenial adalah saling memberi hadiah atau membeli untuk diri sendiri hal-hal terkait pengalaman berkesan atau hadiah eksperiensial seperti perjalanan. So whether you're choosing a personalized passport holder or even a personalized jewelry box for your travels, this is a very special way to cement those travel memories and create them together with your loved ones. Dengan mengutamakan hadiah berupa pengalaman di atas hadiah berupa barang, konsumen pun semakin kreatif. Menurut survei oleh website perjalanan Get Your Guide, jenis hadiah eksperiensial yang paling diminati adalah perjalanan. Disusul konser atau pertunjukan, lalu kegiatan luar ruangan seperti ski. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Andrea Decker, perempuan Amerika yang meneliti dangdut koplo untuk disertasi doktornya dan jatuh cinta dengan jenis musik dangdut ini. Saat penelitian, Andrea bahkan sempat mengikuti kelompok dangdut koplo bernama New Monata, pimpinan Chuck Sodik, dan ikut menyanyi di berbagai pentas dangdut di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Andrea Decker tidak hanya suka nyanyi dangdut koplo, tapi juga seorang pakar jenis musik dangdut yang lahir di Jawa Timur ini. Ia menyapet gelar doktor dari University of California, Riverside, jurusan etnomusikologi. Disertasi saya lebih ke itu, kehidupan sosialnya, persoalan gender, dan sebagainya. Ada sedikit tentang musik, notasi, jengkok. Ada sedikit tentang teknik vokal. Ketertarikan Andrea terhadap dangdut koplo berawal dari sebuah kebetulan. Saya datang di Indonesia, di Malang waktu itu, dan pergi ke pesta. Dan di pesta itu ada dangdut koplo. Untuk menyusun desertasinya, Andrea melakukan observasi partisipatif, yang mengharuskan dia mengamati dari dekat kehidupan sehari-hari biduan dan pemain dangdut koplo. Iya mas, aku yuk sampai segitunya ya, orang Amerika ingin tahu tentang dangdut koplo gimana-gimananya itu. Masuklah dia ke grup saya, tak ajarin suruh nyanyi duet, yang akhirnya gak seberapa rumit, akhirnya dia mau mempelajari. Sejak itulah, Andrea tidak hanya menjadi seorang peneliti, tapi juga biduan dangdut tamu yang tampil di berbagai kota di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Setelah menggondol gilari doktor, Andrea bekerja sebagai pustakawati di University of California, Riverside. Sekarang, ia sedang mengikuti program residensi di perpustakaan kongres di Washington, D.C. Di sela-sela kesibukannya, ia aktif ikut karawitan dan menari Indonesia. Dari Washington, D.C., Supriyono, Alam Burhanan, Rere Wahyuti, VOE. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOE. Terima kasih atas perhatian Anda.